Pemirsa pencurian sepeda motor di rumah seorang Pak RT di Semarang digagalkan warga. Namun pelaku yang kabur justru mencuri uang di rumah tetangga korban dan menyekap dua anak penghuni rumah. Pelaku nekat menyekap anak-anak dengan ancaman senjata tajam karena dikepung warga. Ardi pelaku pencurian dan penyekapan dua anak di gedung batu utara kota Semarang, Jawa Tengah dengan pengawalan ketat polisi melakukan rekonstruksi. Sebanyak 23 adegan diperagakan Ardi dari kedatangan mencuri sepeda motor, menyekap dua anak hingga gagal kabur karena aksinya diketahui warga dan polisi. Dalam pengakuannya, residivis berbagai tindak kriminal ini melakukan penyekapan karena tidak ada jalan untuk kabur lagi. Alasan kamu menyekap anak-anak gak? Ya alasannya apa? Udah gak ada jalan keluar. Apa-apa? Kepung ya? Kepung ya? Pencurian dan penyekapan ini terjadi pertengahan Februari lalu. Ardi mendatangi kampung gedung batu utara Semarang, sengaja untuk melakukan pencurian. Ardi kemudian mengambil sepeda motor milik ketua RT gedung batu utara yang terparkir di teras rumah. Namun aksinya diketahui warga, Ardi kemudian kabur dan gagal membawa sepeda motor. Ardi berusaha menyelamatkan diri dari kejaran puluhan warga, kemudian menyelinap ke salah satu rumah melalui pintu samping. Ardi masuk ke dalam kamar rumah warga dan mengambil uang dalam dompet 130 ribu rupiah. Lagi-lagi aksinya diketahui pemilik rumah dan puluhan warga mengepung. Karena mendapati dua anak sedang tertidur, Ardi kemudian menyekap keduanya. Satu anak diancam dengan senjata tajam, sementara satu lainnya berada di bawah juga dalam ancaman. Sempat terjadi negosiasi antara Ardi dan warga, namun Ardi tidak mau melepas dua anak yang disekap. Akhirnya Ardi menyerah setelah dilumpuhkan polisi dengan senjata beraliran listrik. Ketujuan aku di kamar ya, selalu pada keluar semua. Artinya pintu ketutup, kebuka sedikit lah. Tidak tahu ketutup, yang kaget ya. Ternyata kan di... 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 Sudah berapa kali pak? Jadi dia itu udah tiga kali melakukan. Tiga kali melakukan. Pertama tahun 2012 itu pembobolan ATM. Ardi terancam hukuman tujuh tahun penjara setelah sebelumnya sempat menjalani hukuman tahun 2012 dengan kasus membobol ATM. Tahun 2014 kasus membobol minimarket. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AI News, melaporkan.